Hadiri kegiatan haflah khotmil Quran di Ponpesta Fizul Quran Riyadu Solihin, Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani menyampaikan rasa bangga dan bersyukur menyaksikan semua santri telah dapat menghafal dan mengamalkan Al-Quran dalam upaya mewujudkan santri yang milenial, berbudaya, berjiwa Qurani dan berahlakul karima. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani menghadiri langsung kegiatan haflah khotmil Quran sekaligus milat kelima pondok pesantren tahfizul Quran Riyadu Solihin yang dilaksanakan di Desa Jernih, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarulangun, Kamis 2 Maret 2023. Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh anggota DPRD Kabupaten Sarulangun, unsur pemerintah kecamatan, desa, serta orang tua wali santri dan santriwati. Setelah kesempatan itu, Abdullah Sani menyampaikan ucapan selamat kepada para santri, santriwati yang telah menelesaikan hafalan Al-Quran dan memaknai kandungan yang ada di dalamnya. Abdullah Sani mengharapkan ponpes tahfizul Quran Riyadu Solihin dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah Provinsi Jambi dalam membentuk dan menghasilkan generasi penghapal Al-Quran untuk meningkatkan sumber daya manusia. Insya Allah dengan demikian akan sangat membantu, akan jelas-jelas saya memilih program, saya memilih mengucapkan kualitas sumber daya manusia yang sangat wujud, karena kita semua semua dapat cakap ini dan bergaya di kita semuanya. Kualitas sumber daya manusia apapun, ini adalah yang berharga. Abdullah Sani menambahkan Pemprov Jambi dalam hal itu juga sangat mendukung program Pondok Pesantren guna mencetak generasi penghapal Al-Quran untuk meningkatkan sumber daya manusia dan diharapkan dapat menjalankan kerjasama yang baik guna membangun kemajuan Pondok Pesantren.